oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back di laude official selamat datang kembali ya teman-teman sekalian apa kabar teman-teman para pejuang 1k subscriber dan juga 4000 jam tayang mudah-mudahan apa yang diharapkan semoga cepat-cepat terrealisasi amin oke pada kesempatan kali ini saya akan men-share kepada teman-teman sekalian langkah pertama untuk mengajukan monetize setelah kita memperoleh email dari youtube bahwa channel kita sudah melewati 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang kurang lebih emailnya seperti ini saya tunjukkan kepada teman-teman jadi seperti ini ya Hai laude official channel anda laude official telah melewati 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang oleh karena itu kita diminta untuk mengajukan monetize melalui youtube studio jika teman-teman sudah memperoleh email seperti ini maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah langkah yang saya share sekarang ini oleh karena itu tetap stay tune baiklah untuk langkah pertama teman-teman bisa membuka YouTube creator studio melalui Chrome atau browser bawaan jangan lupa nyalakan mode desktopnya supaya tampilannya lebih full seperti ini jika sudah dapat tampilan seperti ini kita lanjut pilih apply nah disini teman-teman ada tiga step yang harus kita lengkapi ada step satu step dua dan step tiga untuk melengkapi itu kita langsung saja klik yang step satu ini star ya kita pilih star disini termuat aturan-aturan atau cara-cara main proses monetize ini teman-teman bisa baca-baca sendiri untuk melengkapi pemahamannya agar lebih paham lagi terkait aturan-aturan ini bisa menggunakan pertolongan Google Translate ya di copy paste saja di Google Translate disini saya sudah sedikit membaca kemudian sedikit memahami terus saya pilih centang dan terima term ini untuk melanjutkan ke step yang kedua jadi cepat-cepat saja teman-teman supaya tidak memakan durasi lama dan juga teman-teman langsung bisa mempraktekannya Oke kita tunggu sampai prosesnya selesai sampai tulisannya berubah menjadi hijau dengan keterangan dan seperti ini bisa teman-teman lihat sendiri kita zoom dulu seperti ini ya kalau sudah seperti ini artinya step satu sudah komplit nah sekarang kita lanjut di step kedua di step kedua ini teman-teman kita akan diarahkan untuk membuat akun Adsense disini saya memilih saya belum memiliki Google Adsense karena saya belum pernah mendaftar Google Adsense ini karena ini karena ini adalah yang pertama saya melakukan atau saya dapat memonetize channel YouTube saya jadi ini adalah yang pertama ya oleh karena itu saya pilih saya belum memiliki jika teman-teman sudah memiliki disesuaikan saja pilihannya dan saya lanjut pilih continue nah selanjutnya kita diarahkan memilih email yang kita gunakan sesuai dengan channel YouTube kita jika channel jika emailnya belum muncul disini teman-teman pilih saja use another account ya account yang lain tapi sepertinya akan langsung muncul otomatis disini seperti saya saya langsung klik saja yang email ini karena email ini yang saya gunakan untuk channel YouTube saya nah disini kita akan diarahkan atau kita akan dibawa ke Adsense kita bisa melakukan pendaftaran disini lanjutnya jangan lupa centang yang yes send me customize ini ya yang poin satu sampai pertama jangan lupa teman-teman centang terus disini di website akan tertera channel link channel kita jika disini belum tertera teman-teman bisa melakukan copy paste channel anda buka saja channel YouTube anda kemudian kita pilih channel kita dan kita klik yang titik tiga atas klik bagikan salin link dan kemudian kita paste disini oke selanjutnya kita pilih kewarganegaraan kita kita pilih Indonesia tercinta ya karena kita adalah orang Indonesia tercinta yang cintakan NKRI jangan lupa pilih Indonesia tercinta selanjutnya ini mengenai aturan-aturan Adsense juga bisa kawan-kawan baca-baca dulu untuk lebih menajamkan pemahamannya terkait dengan Adsense ini ya kita Scroll 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 ke atas Scroll terus karena panjang sekali ini ada bermacam-macam yang isinya tentang term dan condition ini adalah ketentuan-ketentuan Adsense ini selanjutnya disini sudah di paling bawah kita centang yes I have read sini adalah persyaratannya bahwa menunjukkan kita sudah membaca dan juga sudah memahami kemudian kita sudah menyetujui agreement atau perjanjian ini kemudian kita pilih create account artinya kita sekarang membuat account Adsense kita oke selanjutnya kita akan masuk di home Adsense kita langsung pilih get start saja ya nah disini kita akan mengisi payment address adalah merupakan alamat pembayaran kita detail pembayaran kita nanti disini berisi tentang alamat dan juga ketentuan-ketentuan atau keterangan-keterangan yang lain contoh yang pertama ini account tape ini bisa teman-teman pilih individual jika channel anda adalah channel personal dan bisnis bisa teman-teman pilih ketika channel anda kita adalah channel bisnis karena disini saya memiliki channel personal channel yang saya kelola sendiri maka saya pilih channel individual oke selanjutnya nama disini bukan nama channel kita ya tapi nama sesuai dengan kartu identitas kita ktp sim atau bisa kartu-kartu yang lain yang bisa disetujui oleh YouTube contoh simpelnya ktp sajalah tidak usah jauh-jauh ini nama harus sesuai dengan ktp jika ktp yang akan kita gunakan nanti untuk verifikasi identitas kita di YouTube selanjutnya di address line kita isi alamat kita secara lengkap ya disini ada address line 1 dan 2 maksudnya bukan alamat 1 dan alamat 2 maksudnya adalah jika alamat pertama tidak muat karena terlalu panjang kita bisa mengisinya di address 2 kemudian lanjut di city di kota kita sesuaikan saja dengan kota teman-teman kemudian lanjut provinsi dan juga kode pos jangan sampai salah kode posnya teman-teman perhatikan dan periksa berkali-kali lanjut nomor handphone kita yang tentunya nomor handphone yang selalu aktif ya selanjutnya jika kita sudah mengisi nomor handphone kita dengan benar kita langsung pilih submit disini kita akan dibawa ke tampilan untuk persetujuan pengalihan alamat redirecting artinya pengalihan alamat sesuai dengan alamat yang kita isi tadi kita redirect saja langsung nah disini kita bisa melihat status step 2 sudah berubah hijau dan artinya dia sudah komplit dan secara otomatis step 3 mulai dengan sendirinya jadi proses yang step 3 ini kita tidak melakukan apapun dia memulai dengan sendirinya atau bahasa kerennya otomatis ya bisa kita dilihat disini statusnya in progress kalau sudah seperti ini step pengajuan monetize untuk langkah pertama sudah selesai kita tinggal menunggu hasil dari YouTube kita akan dikirim email ketika proses pengajuan kita ini sudah ditinjau apakah hasilnya YouTube kita channel YouTube kita disetujui untuk monet atau tidak untuk proses proses selanjutnya pastikan teman-teman stay tune di channel ini karena kita akan menshare step by stepnya agar teman-teman bisa mengikuti dengan benar sehingga kita bisa sama-sama memonetize channel YouTube kita dan sebelum saya akhiri video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat silahkan di like dan di share juga jangan lupa dukungannya subscribe dan juga nyalakan loncengnya oke see you in the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati